Intro Hai, it's Sarikazu Time Udah lama banget ya kita nge-update Sebenernya banyak banget yang pengen kita update Karena Sarikazu habis kita renov Dan kita juga punya banyak banget new members Kayak ini kita mau bahas salah satu new members kita Dan kita akan mengenal lebih dekat Salah satu reptil yang luar biasa dan mengagumkan Yaitu Faranus albigularis Siap-siap kaget ya Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya Biar gak ketinggalan video seru lainnya dari channel ini Let's go Hari ini kita kenalan sama salah satu member terbaru di Sarikazu Yaitu Faranus albigularis Faranus albigularis ini adalah salah satu spesies kadal kebesar di Afrika Dan mereka biasa ditemukan di berbagai habitat Seperti padang rumput, savana, dan daerah berbatu di Afrika Selatan Anggola, Boswana, Namibia, Zimbabwe, dan juga Tanzania Faranus albigularis ini sebenarnya punya dua subspesies loh Yaitu White Throat Monitor dan satu lagi adalah Black Throat Monitor Yang ada di sini adalah varian dari Black Throat Monitor Subspesies ini ditemukan di Tanzania Dan mereka dikenal dengan penggorokan hitam mereka Yang seringkali lebih gelap dibandingkan dengan subspesies lainnya Terima kasih telah menonton! Hewan ini merupakan predator yang tangguh dan cenderung oportunis Mereka biasanya memakan serangga, burung, mamalia kecil, reptil lain, dan juga bangkai Mereka juga dikenal sebagai pemakan telur Seringkali memangsa sarang burung dan juga reptil lain Nah ini dia lagi makan daging ayam Molho banget ya kelihatannya yaomi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dengan pola makan tadi, Varanus albigularis bisa tumbuh hingga panjang 2 meter dan berat hingga 15 kg Mereka juga punya kemampuan adaptasi yang luar biasa untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras Termasuk kemampuan bertahan hidup di suhu yang ekstrim Yuk kita ukur albigularis kita Berapa ya kira-kira panjangnya? Wah ternyata panjangnya hampir 1 meter dan tepatnya di 98 cm Albigularis ini kita namain Joy karena dia punya motif senyum di pangkal ekornya Dan dia juga gampang banget di handle loh Oke segitu dulu aja video ini Mudah-mudahan albigularis di Saritazu selalu awet, sehat, dan tumbuh dengan baik Mohon doanya ya teman-teman dan masukkannya juga kalau ada Jangan lupa like, share, dan subscribe ya See you on the next video, bye-bye Terima kasih